Pemerintah Jokowi dinilai belum berhasil merealisasikan janji-janji nawacitanya dalam penegakan prinsip toleransi dan kebebasan beribadah di tengah masyarakat. Menurut penelitian setara institut sepanjang tahun 2015, setidaknya terjadi 196 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dengan 236 bentuk tindakan. Angka ini melonjak dari tahun 2014 di mana peristiwa intoleran dan pelanggaran kebebasan beragama terjadi sebanyak 134 peristiwa. Berdasarkan laporan yang dirilis Senin 18 Januari 2016 tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat kasus kekerasan tertinggi, yakni 44 peristiwa. Sementara peringkat kedua ditempati Aceh dengan 34 peristiwa, kemudian Jawa Timur 22 peristiwa, dan disusul DKI Jakarta dengan 20 peristiwa. Sedangkan posisi kelima tertinggi ditempati daerah istimewa Yogyakarta, yakni sebanyak 10 peristiwa. Dan selama 9 tahun pula, kita memencatat terdapat 346 tempat ibadah yang mengalami gangguan dengan derajat yang berbeda-beda. Ada pengurusakan, pelarangan pendirian, pencabutan izin, dan seterusnya. Dari persoalan tempat ibadah ini, terbanyak adalah tempat ibadah jemaah Kristiani. Sementara menurut aktivis HAM yang juga ketua setara Institut Hendaldi, meluasnya persoalan intoleran ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Pasalnya, sikap-sikap intoleran dapat menjadi benih-benih subur tumbuhnya terorisme. Selain itu, dalam kajian tersebut, disebutkan institusi yang paling banyak melakukan tindak intoleran adalah aktor negara, di mana Pemda menduduki posisi tertinggi, yakni 31 tindakan. Terima kasih.